Menjadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai cara menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan label kreator seperti ini ya Itu banyak banget yang mengeluhkan bahwasannya semua tugasnya ini sudah selesai semua ya Tapi label kreator naik daunnya ini itu tidak muncul di profil kita Padahal tugas-tugasnya ini sudah diselesaikan tapi tidak muncul di bagian sini teman-teman Biasanya kalau sudah selesai itu kan harusnya muncul di profil ya Nah di bagian sini ya Kreator digital abis itu ada tulisannya kreator naik daun Harusnya seperti itu tapi ini tidak ada Nah disini saya akan kasih solusinya teman-teman ya Sekaligus saya berbagi pengalaman juga pada saat menyelesaikan kreator naik daun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan tantangan mingguan Untuk mendapatkan label kreator naik daun Nah ini masih banyak banget teman-teman kita yang bertanya Bang saya sudah menyelesaikan tugasnya tapi Untuk label kreator naik daunnya itu tidak muncul di profil saya Itu gimana sih bang Oke namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya alangkah baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke pembahasannya ya Nah jadi untuk menyelesaikan tantangan mingguan yang ada disini ya Tantangan mingguan ini Ini setiap akun pasti ada ini Untuk mendapatkan label kreator naik daun Ini ada caranya teman-teman ya Jadi pada saat teman-teman sudah menyelesaikan semua tugas Itu tidak akan langsung mendapatkan label kreator naik daun Ya Jadi harus dalam satu bulan Teman-teman itu menyelesaikan semua tugas ini Empat kali ya Berarti kalau satu bulan itu empat minggu Baru nanti bisa muncul di profil teman-teman Terus kemudian ada juga nih yang bertanya Bang saya sudah upload tapi kok nggak masuk di Sumpama disini Dapatkan 50 pengikut ini sudah pasti gampang ini Ini sudah pasti tercapai Yang sering banget terjadi itu seperti ini teman-teman Kita kan disini tugasnya itu terbitkan 10 postingan publik Tapi pada saat kita posting itu setelah posting tidak bertambah ini Yang selesai ini Tidak bertambah kok tetap satu aja padahal sudah posting Jadi harus dijeda teman-teman ya Kasih jeda kurang lebih 30 menitan dari postingan pertama dengan postingan kedua Seperti itu Dan disini teman-teman jangan hanya memposting video saja Teman-teman posting cerita teman-teman posting tulisan teks ya Terus kemudian posting gambar Terus kemudian posting video panjang Terus kemudian teman-teman posting video real Nanti pasti bertambah Kalau teman-teman postingnya itu tetap video-video saja Ini nggak bakalan bertambah ini Terbitkan postingan publik ini Oke Nah semisal untuk cara menyelesaikan yang terbitkan 10 postingan publik baru Disini baru selesai satu ya Disini kita coba langsung klik seperti ini Pertama kita posting saja postingan teks Semisal selamat pagi semuanya Gini ya Langsung kita posting saja Oke Langsung kita tunggu nanti ini bertambah menjadi dua atau tidak Nah disini masih satu teman-teman Padahal sudah di posting ya Kita tunggu sebentar Kita keluarkan Kita cek lagi Memang sering seperti ini Padahal sudah di posting tapi masih tetap satu saja Ini sering banget terjadi Terus kemudian berikutnya setelah posting teks disini Coba kita posting foto ya Foto Seumpama Foto ini saja nih Sebagai contoh Nah ini fitur andalan Seperti ini langsung kita klik berikutnya Langsung kita posting Nah disini sudah berkurang ya Yang tadinya tadi itu 61% sekarang tinggal 58% teman-teman Oke Langsung kita klik saja Tapi disini belum berubah Mungkin membutuhkan proses beberapa menit teman-teman Untuk merubah status yang selesai ini Kita coba lagi Setelah posting Posting gambar Kita coba posting video ya Kita posting video Seperti ini kita coba lagi posting video Semisal video ini Nah semisal Langsung saja sebagai contoh disini kita ketik saja Ada biawak Seperti ini kan contoh Contoh Ada biawak Contoh Langsung kita klik Bagikan sekarang seperti ini Oke Sudah kita bagikan Kita tunggu sebentar Nah tadi Sudah 58% Sekarang menjadi 61% Ya jadi Memang membutuhkan waktu beberapa menit Untuk merubah ini teman-teman Terus kemudian yang terbitkan 5 real publik baru Sama Kalau teman-teman Tidak menjeda antara 1 jam Atau 30 menit Itu ini tidak akan bertambah Terus kemudian Kalau interaksi ini Sudah pasti bertambah Dapatkan 1.300 ini Pasti bertambah Nah Yang postingan cerita Ini tidak bisa dikejar Dalam 1 hari teman-teman ya Teman-teman harus 1 hari itu 1 kali cerita Berarti kan 7 hari nih Ada 7 nih ya Posting cerita setiap hari Berarti setiap hari Teman-teman minimal Harus memposting 1 cerita Atau story Tidak bisa langsung Teman-teman kejar Sehari upload 7 story Itu tidak akan bertambah Karena disini Setiap hari Tulisannya Berarti 1 hari 1 kali Nanti pasti bertambah Oke Paham ya Jadi teman-teman Yang sering banget bertanya Sudah sering banget Menyelesaikan tugas mingguan Untuk mendapatkan Label kreator neckdown ini Tapi kok Tidak dapat Ataupun tidak muncul Di profilnya Padahal tugasnya sudah selesai Jawabannya Teman-teman Harus menyelesaikan Minimal 1 bulan 1 bulan Berarti kalau 1 bulan Kan ada 4 minggu Berarti 4 kali tugas Paham gak Maksud saya teman-teman Nah Biar paham lagi Saya ulang lagi Jadi Untuk bisa mendapatkan Label kreator neckdown ini Teman-teman harus Menyelesaikan Tugas mingguan Setiap minggunya Agar label kreator Naikdown ini Muncul di profil kita Kita harus Menyelesaikan Minimal 4 minggu Tugas berturut-turut Menyelesaikan Tugas ini Selama 4 minggu Berarti 1 bulan Agar label kreator Naikdown ini Bisa muncul Di profil kita Di sini Nah di bagian ini Di bagian sini Oke Jadi paham ya Mengenai kreator Naikdown ini Untuk cara menyelesaikannya Terus kemudian Yang sering banget Ditanyakan ini Mengenai fitur Monetisasi konten Kok tidak kunjung muncul Sudah sering saya bahas Bahwasannya Fitur monetisasi konten ini Ini hanya khusus undangan Untuk sementara ini Dan nanti akan dibuka Di tahun 2025 Teman-teman Untuk secara umumnya Jadi sementara ini Fitur monetisasi konten itu Dihususkan untuk undangan saja Jadi hanya akun-akun tertentu Yang diundang oleh Bia Facebook Untuk menggunakan Fitur monetisasi konten Tidak pandang bulu ya Karena undangannya itu Secara acak Karena di akun saya Yang sudah mendapatkan Full fitur monetisasi pun Itu tidak mendapatkan Sedangkan untuk akun yang Baru Monetisasi Fitur iklan in stream saja Itu sudah mendapatkan Fitur Monetisasi konten ini Mungkin cukup sekian dulu ya Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Apabila nanti masih ada Pertanyaan Seputar Cara menyelesaikan tugas Untuk mendapatkan Level Creator Nightdown ini Teman-teman bisa berkomentar Di bawah video ini Dan jangan lupa Sebelum menonton video ini Teman-teman klik dulu Tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman Bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook Monetisasi dari channel Akun original ini Oke sampai jumpa kembali Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!